Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di pelajaran Dursal Guala Rabia Jilid kedua Kali ini saya masuk ke pelajaran ke delapan Nah ini Bagi anding baru pertama mampir Jangan lupa subscribe dulu Insya Allah saya akan update Pelajaran Bahasa Arab hampir setiap hari Dan itu gratis ya Oke teman-teman, ini saya masuk ke pelajaran ke delapan Kita akan Belajar tentang Al-Mufraat dan Al-Jama'u Ya, apa itu Mufraat? Mufraat itu kalau di bahasa Indonesia itu Bentuk satuan Sedangkan Al-Jama'u itu bentuk Jamak Nah, jadi Ada yang Muzakar, ada yang Mu'anas Yang Mu'zakar itu yang bentuknya maskulin Atau untuk laki-laki Dari kata Zakar ya Kalau ini Al-Mu'anas Dari kata Unsa artinya feminine Jadi seperti bahasa Perancis juga ya Bahasa Arab itu ada Jenis kelaminnya Jadi setiap benda itu Ada yang masuk ke jenis Maskulin, ada yang feminine Ada yang Mu'zakar, ada yang Mu'anas Nah, ini Al-Gaib Al-Gaib itu maksudnya yang Tidak kelihatan ya Misalkan orang ketiga gitu ya Oke, Hamidun, Zahabah Hamidun, Zahabah Hamid, Pergi Hamidun, Wahashimun, Waliyun, Zahabu Nah, ini orangnya Jamak Ada tiga ya Hamid, Hashim, dan Ali Zahabu, Pergi Nah, ini kata kerja Masa lampau Zahabah, ini kalau satu orang ya Ini kalau banyak orang Dan ini Mu'zakar Dua-duanya laki-laki Semuanya laki-laki Nah, sedangkan kalau yang Mu'anas Ini untuk perempuan Aminatu, Zahabat Aminatu, Zahabat Nah, anda perhatikan Kalau ini dia Zahabah ya Dia detaknya Zahabat Nah, ini untuk Kata kerja masa lampau Untuk perempuan, Mu'anas Ya, sedangkan kalau Jamak Jadinya Aminatu, Wazainabu, Wamaryamu Nah, jadi Jamak itu Dalam bahasa Arab Minimal tiga orang ya Kalau dia dua orang Dia disebutnya bukan Jamak Tapi Musanna Jadi ada istilah Dan juga bentuk sendiri Untuk kata kerja-kata kerja Musanna Sedangkan kalau yang Jamak Itu minimal tiga orang Beda dengan bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris ya Jamaknya biasanya bisa dua Tapi kalau di bahasa Arab Dua itu disebut Musanna Kalau yang Jamaknya disebut Yang Jamaknya itu minimal tiga orang Atau tiga benda ya Nah, Aminatu, Wazainabu, Wamaryamu, Zahabna Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Mereka pergi Pakanya Zahabna Aminatu, Wazainabu, Wamaryamu, Zahabna Aminah Dan Zainab, dan Mariam Mereka pergi Oke, sekarang Berarti ini untuk Jamak mereka Mereka perempuan Pakanya Zahabna Selanjutnya Ini untuk Mukhotob Mukhotob itu lawan bicara kedua Mukhotob artinya lawan bicara Atau orang kedua Kalau Anta Pakanya Zahabta Kalau Antum Kalian pakanya Zahabtum Kalau yang perempuan Anti Zahabti Kamu, perempuan Pakanya Zahabti Kalau kalian perempuan Antunna Pakanya Zahabtuna Sedangkan Mutakalim Atau aku Orang pertama Kalau Muzakar dan Muana Sama Semuanya pakanya Zahabtu Kalau kami Orangnya banyak Pakanya Zahabna Oke, inilah Perubahan-perubahan Kata kerja Masa lampau Bersama dengan Perubahan pelakunya Atau domirnya Oh ini Cuma ini doang ya Oke Jadi Untuk pelajaran hari ini Ini saja Jadi anda bisa Coba nanti Ini sebenarnya Masuk juga ke pelajaran Sorof Jadi kalau Nanti saya ajarkan Sorof Anda juga bisa Pelajari juga Hal ini Oke Saya cukupkan dulu ya Untuk pelajaran hari ini Mudah-mudahan ada Manfaatnya Dan bisa dipahami Sampai jumpa lagi Di pelajaran selanjutnya Kalau ada pertanyaan Anda bisa komen Insya Allah Saya baca semua komen yang ada Selama saya masih Mampu ya Karena gak terlalu banyak juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati